Skin Hex ini gampang, simpel, dan anti ribet Anda bukan artis Kedokter kulit mahal Pakai krim ribet Disini solusinya Halo, welcome back to bovlog Kali ini, gue mau share soal skin hex Buat lo yang Aduh, males banget ngerawat muka Atau misalkan Antri dokter lama-lama Bayar-bayar mahal Tenang, gue juga Nah, sekarang Gue bakal share 6 skin hex buat ngerawat kulit muka lo Bisa langsung treatment sendiri di rumah Atau di kamar Diem-diem Yang pertama Adalah Lemon Jadi, lemon ini dia mengandung antibakteri alami Jadi, pas lo pakai ke muka itu Dia bisa membersihkan pori-pori Dan ngangkat juga kulit mati Nah, cara pakainya gimana Lo tinggal belah Tinggal belah si lemannya ini jadi dua Jadi, kayak gini Lo langsung bisa kasih ke muka aja Jadi, kan ini udah Tinggal dipencet Tiga, udah keluar airnya tuh Langsung pakai ke muka Atau misalkan Kalau lo mau pakai Kalian Biar lebih efektif Buat Exfoliate kulit Buat ngangkat Buat ngangkat sel kulit mati Lo bisa pakai Taburin ke gula Di sini Gula pasir biasa Tapi itu langsung dikemukain gitu Nah, setelah dipakai ke muka Kan masih ada sisa jeruk dan Gula Kalau yang pakai gula juga Buat mengangkat sel kulit matinya Nah, itu lo bisa biarin juga 10-15 menit Sampai kering Baru lo bilas pakai air hangat Atau pakai air biasa juga bisa Nah, ini dapetnya dari mana Ini lo bisa nyari di pasar Atau di show lain juga ada Atau misalkan kalau lo males juga Tuang soto aja Nanti minta Jadi, pakainya Ini gue contohin Kalau yang gue pakai Untuk exfoliate ya Jadi, tambahin ke Tambahin pakai Gula pasir Udah Langsung ke Mukain Biar gak belepetan Pake alas Kalau gulanya udah berkurang Tempelin lagi gulanya Untuk tiruk sendiri Beris mergu udah lama gak pakai Karena sekarang gue lebih banyak Pakai buat Buka apel Sebagai tonat Karena dia lebih simple Kan, beris mandi Langsung tinggal pakai Ambil ini peras-peras sedikit ya Ini satisfying Bebe-be nanti kena mata airnya Periknya kayak diputusin Karena udah lama gak pakai jeruk ini juga Nanti kulit itu rasanya rada cekut-cekut gitu ya Sebenernya untuk jeruk Lemon juga dia bagus buat agneskar Kayak kulit gue gini Jadi, kalau dia dipakai Secara rutin Dia bisa menyamarkan juga buat agneskar yang bekas-bekas dirawatkan Biarin sekitar 10-15 menit Kalau udah, bilas pakai air bersih ya Gue bilas dulu Ini udah habis dibilas Jadi, halus banget Parah Habis pakai lemon dan gula Jadi, exfoliator alami Jadi, halus banget Parah Habis pakai lemon dan gula Jadi, exfoliator alami Oh my god Nah, selanjutnya Yang kedua itu Itu adalah madu Madu ini udah jelek banget Pakainya madu uraya gini Jadi, dia emang Pandungannya itu madu asli Dan banyak juga sih yang rekomendasi pakai madu ini Masker sama skincare-an juga Ada saiz yang kecil juga kok Bisa digabung sama oatmeal Aduh, warna pink lagi Dari madu ini emang Banyak banget manfaatnya Bisa buat diminum Atau misalkan kalau lu buat masker juga Emang dia Kandungannya itu bisa Bagus banget buat ngelembabit kulit Bagus juga buat yang kulitnya kering Buat maskeran 10-15 menit Kalau untuk madu Biasanya dipakainya Digabungin sama oatmeal Nah, itu sama deh Bisa bagus juga buat mengangkat sel kulit mati Dan juga bisa ngelembabin kulitnya juga bagus Dan juga mengurangi minyak di muka Apalagi yang kulit mukanya berminyak banget Sudah minyak berlebihnya diserap Dikasih juga kelembaban dari si madu Jadi, cocok Welcome to BoVlog Mohon bantu untuk subscribe Book Lifestyle channel ini Bakal upload video baru setiap minggunya Jadi, bisa sangat ngebantu buat perkembangan channel ini Yang ketiga Putih telur Putih telur ini Mengandung banyak banget vitamin ya Mungkin yang udah pada lo tau juga Dia itu mengandung segala macam vitamin Kecuali vitamin C Jadi, manfaat dari si putih telur ini Kalau lo jadi masker Dia bisa buat ngatasin komedo Menyerap minyak berlebih Dan juga Efek itu rasanya kulit jadi lebih kenceng gitu Jadi, lo pakenya di T-zone Kalau buat cara pakenya sih gampang Jadi, lo tinggal kayak Pisahin putih telur dari kuningnya biasa gitu Putihnya buat lo maskeran Kuningnya buat nyokap lo masak kue Mas yang putihnya ini Lo pindahin, pisahin, taruh di mangkok gitu Terus, lo kocok sampe berbusa Baru bisa lo langsung maskerin Atau misalkan lo campur sama madu juga bisa Nah, yang keempat ini Ini ada kunyit Sebenernya kalau untuk kunyit Ada juga yang pake dari kunyit langsung gitu Pas dari masih buang Karena ini gue belinya dalam bentuk bubuk yang udah jadi Selain gue juga suka bikin jamu kunyit juga Kunyit ini bisa dipake buat maskeran Jadi, maskerannya itu lo pangkut pake air mawar biasa Air mawar biasa yang suka ada di Alfamart Indomart Juga adalah biasa, ini murah kok Dan biasa lah ya, 10 sampe 15 menit Sampai kering baru lo basuh pake air bersih Kenapa kunyit juga? Jadi dari si kunyit ini, kandungannya itu bagus banget buat kulit juga Mulai dari vitamin-vitamin B6, vitamin C, zat besi, magnesium Yang bisa bikin kulit lembab, sehat, mencerahkan Yang atasin jerawat juga Yang kelima Itu ada spirulina Spirulina ini Biasanya kalau untuk di e-commerce atau di online shop gitu Jualannya dia ada yang bentuk kayak langsung sasetan banyak Biasanya ada juga yang jual pake per kapsul gini Nah dari kapsul ini, misalnya gue pake 2 kapsul juga cukup Cara pakenya simple aja Lu kendokin buat, taruh di mangkok cukupnya Terus lu campurin sama si air mawar ini Ini air mawar murah kok ada di Alfamart Indomart gitu Tinggal lu campurin Terus lu ke bikin kayak agak-agak entel gitu Jangan sampe terlalu encer Karena nanti terlalu encer, nanti bakal susah netes-netes terus Jadi, masker 10-15 menit Tunggu kering Baru dibilas pake air bersih Untuk kandungan dari Spirulina ini bagus banget juga Dia mengandung vitamin E, bagus buat kulit kan tuh Ada antioksidan juga, ada selenium Dan juga ada antibakteri alami yang bisa ngatasi Buat ngatasi nyerawat di nukalo Kulit bisa lebih lembab Dan juga kandungan tadi itu dia bisa bikin toks racun dari kulit wajah Nah yang ke-6 ini Ini yang gua sering dan aktif banget gua pake Itu ada cuka apel Cuka apel ini Dia tuh mengandung zat anti-inflammasi alami Jadi dia bisa bikin calming kulit juga Nah, lain itu dia juga bisa mengangkat sel kulit mati Membantu buat nyerat minyak lebih Jadi ya cocok buat kulit berminyak kayak gue ini Juga kandungan antibakteri tadi itu bisa buat ngebersihin pori-pori Kalo untuk cuka apel ini biasanya formatnya dipake dalam bentuk toner Jadi di online shop Itu dijualnya ada yang berupa kayak gini Jadi kalo ini tuh dia udah kayak Formatnya dibikin spray Jadi satu banding satu antara air dan cuka apelnya Jadi nanti beres mandi Langsung spray di muka aja Atau kalo gua diajarin sama saudara gua itu dibikin kayak begini Jadi lu udah ditempatin ke kapas Ditumpuk gitu Terus nanti si kapasnya dibasahin sama si cuka apel ini Makanya udah tinggal segini kan Jadi lu tinggal pake ambil selembar Ambil selembar lebih gampang Sebenernya Dari cuka apel ini sebenernya ya Lu harus tahan-tahan aja Karena kalo yang belum pernah pake cuka apel ini Siap-siap aja ya Karena emang baunya Buset Kayak ketek pembantu Jadi ya Harus adaptasi dulu sih emang Buat yang belum biasa Siap-siap aja Bagi yang penasaran bisa langsung coba sendiri aja di rumah Bahannya juga gampang Harganya terjangkau Bikinnya juga simpel Bisa langsung coba sendiri di rumah ya Langsung dicoba Oh iya Semua masker tadi Jangan sering atau sampai tiap hari ya Rekomendasinya itu seminggu sekitar 2 kali lah cukup Karena kalo misalnya terlalu sering Bisa jadi malah Eritasi Ya segitu dulu Dari bawah vlog Thank you for watching See you on my next videos Bye 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 Terima kasih.